Intro Lama sore Lama sore Jimmy Tunggu Aku yang membicarakan soal rencana operasi minggu depan Saya dengar Sophie hampir bunuh diri Apa? Ya begitulah wanita Kau sudah mengenal cinta dia lupa segalanya Seperti hidup dan mati Kata Sophia Selama dia masih hidup Kamu istri dan anak kamu tidak akan bahagia Tepat Sebentar lagi Sophia akan berangkat dari Gambir Gambir? Desanya kan cepat ganti Daniel Kalau kamu pergi hanya untuk mengantar Tidak usah Tapi kalau kamu mau kehilangan segalanya Silahkan Daniel Kenapa kamu tidak bisa menyakiti hati perempuan sekali ini saja Ingat Daniel Kamu punya janji pada Sophia Masalah Rosie Biar saya minta maaf Dan masalah rumah sakit ini Biar saya dan Fiona yang mengurusnya Sorry Saya dengar rapatnya sudah selesai Rosie aku harus Sayang Kamu mau makan siang apa? Baru aja aku dari dokter Dan dokter bilang anak kita laki-laki Rosie, Sophia itu Daniel Kita sudah menikah Kamu ingatkan janji kita dulu depan penghulu Jangan kamu kira pernikahan kita ini cuma basa-basi Waktu kamu masih hilang ingatan Sophia pernah cerita padaku Katanya dia sudah tidak mencintai kamu lagi Dan kamu Adalah orang yang aku cintai Sebagai orang yang sedang hilang ingatan Tapi baik Kalau memang kamu tidak bisa dicegah Aku akan membesarkan anak ini sendirian Silahkan kamu pergi Rosie Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Saya penuhi Janji sayang padamu Kita pulang ke Cipaganti Dan menikmati Saya mau pulang sendiri Kamu mau pulang sendiri ya? Kenapa? Saya tidak Saya tidak Kamu ke Jakarta bukan untukku Saya tidak mahu Ber Ayo Saya tidak mahu Saya tidak mahu Sofya, cukup, saya memang bersalah, demi Tuhan, hari itu di stasiun Cipaganti, ketika saya akan pulang ke Jakarta, saya sungguh-sungguh, iya, demi Tuhan. Kamu banyak mendapat kebahagiaan bersamaku, iya. Kamu tidak ingin, anak saya tidak punya bapa seperti kamu. Kamu tidak pernah menyesal sama sekali, bertemu denganmu. Suatu hari, akan banyak bintang-bintang berjatuhan ke pangkuan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Makin bagus aja, Duri. Makin keren, ya. Bisa aja. Enggak, biasa aja, kok. Sudah banyak perubahan dalam tiga bulan ini. Dokter Fiona diangkat menjadi direktur rumah sakit. Sementara aku, aku hanya bisa meneruskan usaha bapakku. Siang aku kuliah, dan malam hari aku harus menggantikan tugas bapak dan ibu. Berdagang di toko kecil. Aku berencana setelah lulus nanti, aku akan buka toko di pusat perdagangan. Kamu harus datang ya ke tokoku nanti, Sofia. Aku dan Suster Dewi, serta trio Suster Heboh itu akan mengunjungi kamu di Cipaganti. Oh iya, Sof. Bagaimana kabarmu di Cipaganti? Akhirnya pormonanku pindah dikabulkan. Semoga dokternya baik dan hebat seperti ini. Sudah dulu ya kabar dariku, Sofia. Lain kali pasti aku sambung lagi. Salam untuk kamu dari semua orang di rumah sakit sehati. Saya dengar disini kekurangan dokter. Tapi saya gak nyangka, tempatnya ada di dunia yang begitu sepi. Jalan ke sini, lumayan. Cukup jauh ya. Dulu saya pernah bilang sama kamu. Wanita yang menghalangi saya datang kesini. Seperti bintang di langit. Dan saya bukan tipe laki-laki yang bisa menunggu lama. Tapi saya akan kasih kamu waktu cukup lama. Sampai kamu mau menjadi kekasih saya. Dan saya akan terus menunggu kamu sampai kamu mau. Cuman waktunya 100 tahun aja kali ya. Kenapa kamu ke sini? Kenapa saya datang kesini? Karena saya mencintai kamu. 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 Baru kali ini ada dokter ngomong seperti itu, kenyataannya begitu kok. Sophia, jalan-jalan nih. Jam kerja, dari tadi kita cuma dapet satu pasien. Saya rasa orang kampung di sini tubuhnya kebal-kebal kok. Mumpung saya mau nih Sob, ayo kita jalan-jalan. Em, enak orang. Apa kata orang? Bodo amat. Daripada saya kesasar kekuburan, ntar gak balik lagi. Gitu dong, yuk. Mumpung saya. Mumpung saya. Mumpung saya. Mumpung saya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kata dokter, tekanan darahku normal. Tapi berat badanku turun, Daniel. Tuh kan. Kamu kalau makan sedikit sekali sih. Mana resepnya? Coba lihat. Sebaiknya kamu ke dokter internet saja. Untuk pemeriksaan khusus. Ya? Tapi aku merasa baik-baik saja kok. Merasa baik belum tentu sehat. Untuk jaga-jaga saja. Ayolah, biar aku tambah yakin. Kalau kamu dan bayimu sehat terus. Kalau ada apa-apa kan, diantisipasinya bisa cepat. Iya, tapi jangan hari ini. Aku capek. Kita tebus resep. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.